Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak ke depan mengenai negara ini? Ya, terima kasih Pak Jokowi. Mungkin dalam hal ini, apa yang saya pikirkan, mungkin dari rumah, biar bagaimana caranya ketemu dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, biar saya bisa dekat dengan Pak Jokowi. Sekarang diberikan pertanyaan seperti itu, apa tujuan saya tentang NKRI ini? Seperti sudah dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, NKRI harga mati. Bagaimana kita harus bersatu dalam bentuk menyunyung tinggi dari segi kebenekaan. Betul enggak? Betul. Sudah itu bagaimanapun juga, NKRI ini maju, Ya, diteruskan. NKRI ini maju, kalau tidak dipimpin oleh Pak Jokowi, saya kira-kira maju. Betul enggak? Kalau untuk Bali, apa yang kira-kira menurut Bapak diperlukan ke depan? Kalau untuk Bali, apa yang sudah disampaikan oleh kita punya gubernur, Pak Goster. Itu memang beliau adalah pemimpin yang kita banggakan juga. Melestarikan budaya yang sudah kita banggakan hari ini. Sudah itu mengembangkan daripada apa yang sudah disampaikan tadi, Wano Kerti, Jagat Kerti, dan lain sebagainya. Dan di satu sisi lagi, bagaimana membudayakan sekarang adat-istiadat yang diplopori, yang menjadikan suatu kata kunci yang dikembangkan oleh Bende Soadat. Bende Soadat ini harus ada perhatian dari Pak Jokowi sekarang. Ya. Memang... Dalam bentuk apa? Apapun itu. Pak Nyoman. Ya. Apapun yang bisa nanti Pak Jokowi berikan, dan siap menerimanya. Biar tidak Mende Soadat yang sebagai bentengnya budaya Bali, itu merupakan suatu kata yang bisa disanyung saja Pak. Mende Soadatlah benteng awal dan benteng akhir daripada Jaga Bali. Tapi apa sih adanya? Masih kosong Pak. Coba tanya Niki. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Baiklah. Jadi, hal yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah, saya titip kepada Bapak Ibu Krama Bali, agar terus gantian-gantian. Tadi kan Bapak sudah saya payungi. Sekarang payungi gantian. Enggak apa-apa. Terima kasih. Soalan-gantian. Terima kasih. Tak-tah-tah-tah-tah. Terima kasih telah menonton!